Intro Halo teman-teman selamat datang di channel Great Auto News Bareng gue Noval Safli Teman-teman sekarang gue lagi ada di salah satu bengkel Ini bisa dilihat di belakang ada starlet banyak banget nih Nanti kita bakal tanya-tanya sebenernya ini tempat apa Terus kenapa banyak starlet disini Dan katanya disini tuh tempat mumpuli anak-anak komunitas starlet Oke nanti kita bakal langsung tanya-tanya sama Mas Mamo Salah satu pengurus disini Eh Mas Mamo halo mas Halo mas Halo Noval mas Iya mas Mamo aku mau tanya dulu yang pertama Ini banyak banget starlet disini Ini tempat apa sih mas Jadi kita ini bengkel Kebetulan teman-teman tuh sama-sama hobi di starlet Terus kita kumpul-kumpul bikin bengkel lah ya Sebetulnya awalnya sih kita cuma ngumpul Kemudian karena request beberapa teman Akhirnya kita bisa juga repair mesin Terus dan body repair juga bisa Oke itu Berarti ini sebenarnya bengkel spesialis starlet Kebetulan karena kita sama-sama satu hobi Jadi paling banyak starlet Tapi kadang-kadang umum juga bisa Oke Sebenarnya enggak harus starlet yang kesini Tidak harus starlet Ini jenis-jenis starlet Ada berapa jenis mas Ada berapa tipe gitu Nah kalau di starlet Basically di Indonesia sendiri Mulai tahun 85 mas Itu ada tipenya XL Mungkin disini kalau kita lihat Ini XL Oke Ini ya Ini ya Ini ya Ini ya Kurang lebih ini XL Dia basic mesinnya 1000 cc Oke Karburator Terus ada lagi yang tipe SE SE itu 1300 1300 Nah ini om Bisa kita lihat Nah ini Oh 13 SE ini 1300 nya Kemudian ini kita bicara yang kotak dulu ya Oke yang kotak dulu Serinya EP70 Atau EP71 Oke Ini kemudian 1300 SE Nah kalau yang Versi Jepangnya lebih banyak sebetulnya Tapi ini kita ambil contoh aja Contoh oke Di Jepang sendiri ada versi yang Sudah turbo Injection Dengan seri mesinnya itu 2 ETLU 2 ETLU 2 ETLU Jadi Dia standarnya sudah Dilengkapi Turbo Tapi gak masuk ke Indonesia ya Itu gak masuk ke Indonesia resmi Jadi Di Indonesia sendiri Dari mulai tahun 87 sampai 97 Kapsul terakhir itu Mesinnya masih Karburator Oke Gitu Belum Gak ada turbonya ya Di Jepang tadi ada varian turbonya Jadi kalau Di kita itu ada yang pakai 4 EF Atau seri 5 Injection itu berarti mereka Swap engine Swap engine 1300 1300 Yang kotak Lanjut ada apa lagi Kemudian kalau Kapsulnya Versi kapsul Masih ada yang 1000 Oke Itu di tahun 90 Terus ke 91 Ini 1000 cc nya 1000 cc Kapsul tapi 1000 cc Dia itu Ya Paling standar lah ya Tipe terendahnya ya Ya Tipe nya itu SE Dia SE Terus kalau yang Lebih komplitnya 1300 Itu SEG Tadi seperti mobil saya Yang pertama itu Kapsul Oke Dan Di Jepang sendiri juga Seperti yang kotak Tadi saya jelasin Ada juga yang versi turbonya Oke Kapsul versi turbo Jadi serinya Kalau di kapsul itu EP80 EP81 Sama EP82 Oke Berarti kotak itu Dari 84 Sampai 85 Sampai 89 90 89 90 90 Berarti udah Ganti generasi Ke model kapsul Jadi terakhir Kalau kotak Versi SE Tahun 89 90 Kurang lebih Seperti ini Oke Ini bentuknya Nah ini kayaknya Yang paling minim ubahan ya Betul Di daerah sini Di bengkel ini Ini Basicnya Dia 1000 cc Oke Kalau yang Bisa kita lihat Ini grillnya Seperti ini Oh iya Ini ada dua warna Ini startnya dari 85 Sampai 8788 Masih ada yang kayak gini Ini kalau dari eksteriornya ada ubahan gak sih? Ini masih standar semua Kecuali velg ya Ini masih standar Eksteriornya kurang lebih kayak gini Yang tadi saya sebut 85 Sampai 8788 Oke Ya ini juga Ininya agak di Belakang Posisi Rampusennya Di agak Tadi kan kalau yang Versi Jepang disini Iya Dari tadi kan kita Ngomongin yang versi Jepang Modifikasi Versi Indonesia Nah kita lihat interiornya sekarang mas Nah ini kalau interiornya nih Ada ubahan apa nih mas? Ini standar Betul Di interior ini masih standar semua Tadi Ini kebetulan Yang sudah dirubah Kalau 1000 sebetulnya seperti yang soleil tadi Konsolnya hanya di shifter nih Di tenang Oh iya Ini kalau 1300 Biasanya udah panjang ini Ini semua masih Lama Standar ya Standar semua Setir juga udah ubahan nih kebetulan Kalau setir yang asli itu Agak lebih besar diameternya Ya kelihatan karakter Mobil retronya lah ya Kalau ini udah diganti Racing Racing Tapi kalau Indonesia 1000 itu Sudah ada RPM nya Oh iya Tadi kan versi Jepang Gak ada RPM Gak ada RPM Ini ada RPM nya Nah terus Ini joknya nih Ini joknya udah Ini jok Masih asli Ini jok masih asli Hanya di red trim Kebetulan di red trim Kalau aslinya tuh Dia warnanya abu-abu Warnanya abu-abu Terus door trimnya juga Oh iya Udah beda juga Udah Udah diubah juga Sayang nih di bengkel Kebetulan yang Standar ting-ting Sebetulnya gak ada Jadi gak bisa Iya Gak bisa lihat contohnya Cuma ini udah mewakilkan lah ya Karena ubahannya juga bisa dibilang Sedikit lah ya Gak terlalu banyak Kurang lebih seperti ini Oke Buka Ada konsol speaker belakang Dan katanya kalau ini Kalau yang ori Sebenarnya pas dibuka Ikut ngangkat ya Masih Ya Karena ini ada Ini ada Tali nya ya Tali nih ada Tantelannya gini Ini bagasinya Lumayan gede lah ya Iya Di bawah sini Ada Banserupnya Banserup Ada banserupnya Bagasinya Nah ini biasanya kalau Versi Kotak itu Yang masih komplit Biasanya ada Ini kunci Pengaman buat Banserup Nah itu rata-rata Udah gak ada ya Terus Satu lagi disini Kalau bisa dilihat mas Ini buat Nyimpen Harusnya ini buat Nyimpen Apa Dongkrak mobil Jadi dia dapat Option nya standar Dari Toyota nya Dapat dongkrak mobil Penyimpanannya disini Storage nya Oke 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 Nah Segelengkapan standar gitu Kalau pun masih komplit Berarti yang punya mobil apik banget Apik banget Apik banget Karena itu perintilan-perintilan yang Susah Susah Nah Ngomongin perintilan Katanya perintilannya itu banyak yang Susah dicari Iya Apa tuh mas contohnya tuh mas Nah kalau di Starlight kotak Biasanya Ini Karet Yang di Seal ya Ini kurang lebih Ini sebenernya juga Budanga Ori ya mas Oke Jadi kalau yang Ori itu Susah banget carinya Dan Hampir rata-rata Sudah mulai pada rusak Iya karena Karet kan biasanya Kalau umur udah tua Getas ya Barunya juga Agak susah carinya Dan ada juga Pasti Mahal Wah berapa tuh Kira-kira Mungkin kalau Compotan bisa Satu sampai Dua juta Satu Satu ini aja Bukan kanan-kiri Dua juta Ini bahaya nih Yang punya Starlight Kalau di Toko spare parts Ada yang jual Pasti rebutan Udah Jadi bukan Kita itu Bukan Harga Duitnya ada Barangnya gak ada Nah ini Kalau perintilan-perintilan lainnya Kayak model-model kayak gitu Nah mungkin kalau Kalau ini sih Biasanya udah Aman ya Nempel di mobil Rata-rata Nah ini juga bisa Dikategorikan Barangnya yang agak susah Susah juga Kalaupun Gak ada Ini Biasanya ngakal ini ya Pake Pake Entah mobil lain Atau Cuman dipake stiker Pake stiker biasa ya Buat nukupin List ini juga Lumayan susah Mahal gak nih Kalau yang ini Ini Kurang lebih Satu set Bisa Dua jutaan ya Kanan-kiri Karena ini Ada tiga bagian Oh iya Satu ini kan Kepisah ya Iya Kepisah Ada tiga bagian Nah karena ini Bahannya Bukan plastik biasa ya Ada Ada karetnya juga Ini berarti yang punya starlet Hati-hati nih Kalau parkir Ini karet giniannya Dua udah Hampir lima juta Jadi kalau Di starlet tuh Mungkin Copotan-copotan Barang-barang copotan Juga jadi Harta karun ya Harta karun ya Jadi harta karun Terus lu nyari-nyari Perintilan yang kayak gini Yang lebih susah ya Mas Mas Kalau misalkan Ini kan Kayak yang tadi Bolak-balik kita udah bilang Ini Paling Mendekati Standar lah ya Ini berbahan Mendekati original Kalau misalkan Ada yang pengen Baru nyoba Mau main Starlet Bahannya berapa sih mas Kira-kira mas Bahan mobil lokasi Oke Kalau bahan mobil Sekarang Starlet tuh jadi Barang Apa ya Mobil hobi Yang lumayan Harganya Jadi Ditinggi Dan digorengin Nah Kalau harga bahan Itu relatif Jadi bisa ada yang Bahan Bener-bener bahan Itu kisarnya Bisa 20 Sampai 30 Tergantung tahun Dan yang sudah Jadi Itu ya Itu biasanya Bisa 40 up Sampai Kisaran bisa 100 juga bisa Suri itu tadi Pasaran buat yang kotak ya Untuk kotak Kalau yang kapsul Eh tadi Yang kapsul Belakangnya Kita lihat lagi Yang kotak lagi Oke Di depan ada yang Starlet kotak juga Tapi ini Versi Modifikasi JDM ya Mas ya Nah om om ini Sudah ada Starlet kotak yang versi Sudah full modif ya om ya Iya betul Mungkin bisa dijelasin dulu nih om Dari bagian depan kali ya Ini ubahannya apa Exterior Bagian depan dulu Ini sebetulnya Starco Basicnya 1000 cc Jadi Modifikasi Model Turbo look Ya Turbo look Jadi kalau di Jepang sendiri Ada yang tipe turbo Ya JDM nya Nah Kurang lebih Perubahannya adalah Di sektor Exterior Oke Yaitu ini cup mesin Terpaling kelihatan ya om ya Cup mesin Grill nya Ini ada lampunya ya om ya Ini grill Sudah versi turbo Terus Bumper nya Bumper nya juga Jadi Biasanya dibilang ini Gayanya street 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 racing Terus Di bagian belakang Relak nih juga Ya ini relak racing Ring 15 Di belakang Ini ada spoiler Spoiler atas Oke Spoiler nya juga ada lagi di tengah Kemudian spoiler tengah Spoiler pinggang Biasanya kita sebutnya Oh Sebutannya spoiler pinggang Termasuk Demper belakang Dan Ada perbedaan yang signifikan Di Lampu belakang Kalau yang versi turbo om Hmm Ini Agak smoke Agak Oh Iya Efeknya hitam Gelap gitu ya Jadi kalau yang 89-90 Lokal itu Dia enggak smoke Iya Yang ini Gitu Nah Ya Interior juga udah Berubah banget Interior juga udah berubahan Kebetulan nih Masih dibangun ya Belum lapih semua Belum 100% lah ya Iya Ini kurang lebih Dashboardnya nih Dari dashboard Aplikasi dashboardnya Pake Punya turbo asli Karena dia ada Boostnya Terus Ini ada tambahan Turbo timer Oke Ini juga nih Kayaknya ya Iya Kalau yang bawaan Jepangnya Dapet Konsol tip Jadi Aura Retronya Makin Terasa Betul Nah sama ini Dimodifikasi Quick shift Jadi ketika Perbindahan Shifter ini Lebih cepat Lebih responsif Lebih cepat Jock juga Pake Rekaro Jock Rekaro Tipe yang Bantal Biasanya disebutnya Tipenya Bantal Oke Beda ya Kalau yang tadi kan Kebanyakan jaring ya Mudah pakenya Betul Jaring Mudah jaring Nah Ini Dia Swap engine Modifikasi mesinnya Ke 4 EFTE Ada Ada modifikasi juga Jadi Ada tambahan Untuk shock Di ini Jadi Gak pake Penahan ya Ini Seri Mesinnya 4 EFTE Kalau Mesin ini Bawaannya Starlight Capsule Tapi turbo Oh Nah ini Diadopsi ke Starco Enggak Yang versi turbo nya juga Gak masuk ke Indonesia ya Yang kapsule Gak masuk ke Indonesia Nah Ini Dia plug Bisa masuk ke Starco Walaupun punya kapsule Karena sama-sama Seri mesinnya E Jadi 1 E 2 E Ada 3 E Ada 4 E Ada 5 E Selama belakangnya Seri E Itu plug and play Bisa masuk di Beberapa seri Starlight Ini Perubahannya Ini juga Calmonium Radiator racing Terus piping Sebagainya Itu Perang lebih Di situ Kayaknya Kalau misalkan Saya lihat-lihat Kayaknya yang Dandannya paling banyak Ini Wani perih nih Modifikasinya Karena banyak Yang Dimodifikasi Dan Lumayan Harganya Berapa Kira-kira Estimasinya Ini mungkin Modifikasinya Sendiri Bisa Sekitar 100 Sampai 200 Sebenarnya 4 kali lipat Dari harga Mobil Karena Part-partnya Sudah lumayan Mahal Dan Sudah langka Hampir semua Komponen Yang diganti Yang diganti Terbilang Ya Om Ini Sekarang Mobilnya Om Ini Mobil Gue sendiri Siap Langsung aja Obahannya apa Sebenarnya Gak jauh beda Sebenarnya Kalau dilihat Sekilas Yang tadi Yang kita bahas Sebelumnya Kurang lebih Body part Sama Turbo Juga Versi Jepang GDM Cuman Grillnya Beda Kalau Disini Dia grillnya Ini versi Yang Lebih Tua Ya Generasi Sebelumnya Jadi Dia Gak Bukan Pake Lampu Pake 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 Ini Jadi Cuman Grill Terus Kurang lebih Interior Sama Kita langsung Lihat Kemesin Aja Kali Kalau Yang tadi Seri 4 EFTE Kalau Yang ini Memang Versi Bawaan Starco Turbo Turbo Seri Mesin Nya Adalah 2 ETLU Oke Beda Tadi Seri E Ya Sama 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 1300 300 300 Nah Ini Kebetulan Instalasinya Masih Ya Rubahan Dikit Tapi Relatif Masih Bawaan Yang Kalau Tadi Sebelumnya Dia Intercoolernya Udah Dimodif Kedepan Jadi FMIC Namanya Front Mount Intercooler Kalau Ini Masih Top Mount Oke Jadi Si Ininya Apa Lubang Footnya Ini Masih Kepake Buat Mendinginkan Intercooler Ini Siap Interiornya Mirip-mirip Interior Kurang lebih Sama Kurang lebih Sama Kita Ubahannya Hanya Job Dan Engine Perintilan Mas Ini kan Modelnya Rally Look Nah Ubahannya Apa sih Mas Biar Makin Kerasa Aura Rally Dari Starlet Nah Menarik Jadi Kalau Kita Mau Style Rally Rata-rata Kurang lebih Ini Jadi Satu Karakter Rally Lampu Tambahan Ini Lampu Tembak Pasti Ciri Khas Rally Jadi Ada Yang Dua Atau Empat Seperti Ini Terus Ini Bisa Juga Pake Pinhood Buat Mesin Ini Safety Juga Sikap Mesin Aman Aman Ini Jadi Coba Dipasang Langsung Kita Praktikin Ini Tinggal Clip Masuk Sadi Untuk Safety Ya Sorry Ini Untuk Safety Safety Lanjut Ke Samping Untuk Kaki Kakinya Nah Ini Pasti Anak-anak Rally Udah Paham Namanya Istilahnya Ban Pacul Nah Karakter Bannya Itu Untuk Di Gravel Atau Tanah Ya Namanya Ban Pacul Dengan Velg Nya Juga Velg Rally Ini Kebetulan Pake Kompa Rally Ring 14 Ini Fendernya Juga Ini Fender Tambahan Kemudian Kepet Istilahnya Nah Terus Terus Apalagi Geser Lagi Geser Lagi Ini Ada Rear Foc Lamp Untuk Bantu Ketika Mundur Di Malam Hari Dan Ini Nambah Ini Nambah Jadi Kurang Lebih Yang Tadi Kita Sebutin Itu Karakter Buat Supaya Tampilan Mobil Lebih Rally Lagi Rally Banget Bener Nah Kita Lihat Interior Ini Jog Sudah Pasti Ganti Recaro Terus Ada Foot Trus Ini Juga Ubahan Custom Shifter Namanya Quick Shift Kemudian Ini Buat Console Box Oh Iya Foc Lamp Depan Ini Setir Juga Kita Ganti Jadi Deep Korn Namanya Jadi Celong Gitu Ya Terus Panel Panel Bawah Ini Buat Boost Turbonya Itu Untuk Shifter Terus Kebelakang Lagi Nah Ini Roll Kits Atau Rollbar Ada Street Bar Ya Ini Namanya Street Bar Rear Street Bar Street Bar Roll Bar Ya Khas Rally 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 Racing Bisa Pake Gini Untuk Safety Mas Ini Kalau Misalkan Mau Dandanin Starlet Ala Rally Look Begini Kira-kira Abisnya Berapa Mas Waduh Itu Estimasi Aja Kalau Mau Bikin Rally Seperti Parts Yang Saya Sebutin Tadi Sebetulnya Harga Relatif Tergantung Cuman Kalau Diestimasi Barangkali Bisa Hampir Setengah Mobilnya Kali Berapa Kira-kira Ya Kalau Pelek Ban Kemudian Piranti Lampu Tembak Dan sebagain Roll cage Mungkin Bisa Kisaran 10 Sampai 20 Juta Sampai 20 Juta Kurang Lebih Segitu Tergantung Karena Relatif Ya Kita Dapat Barangnya Dari Mana Partnya Dipakai Juga Baru Atau Second Cobotan Harga Biasanya Menentukan Dari Itu Susah Mas Nyari Barangnya Kalau Sekarang Karena Ada Komunitas Kebetulan Teman Saya Ini Anggota Reli Look Indonesia Mungkin Bisa Dicek Di IG Cari Barang 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 Rally Dan Sebagainya Referensi Kadang-kadang Kita Butuh Referensi Disitu Ada Semua Karena Udah Online Sekarang Udah Gampang Udah Online Bisa Cek IG Dan Sebagainya Oke Mas Kita Geser Lagi Ini Ada Yang Menarik Starlet Tapi Ini Pintunya Gak Ada Pintu Jarang Mas Pintu Belakang Gak Ada Pintu Jelasin Mas Starlet Apaan Mas Pintunya Cuma Ada Dua Ini Starlet Resminya Tidak Beredar Di Indonesia Oke Kalau Di Jepang Sendiri Ini Nama Tipenya Adalah Soleil Soleil Kebetulan Di Jepang Kasta Terendah Oke Tapi Karena Unik Dan Jarang Di Indonesia Akhirnya Justru Most Wanted Dicari Sama Colektor Colektor Ini Kok Bisa Ada Di Indonesia Ini Rata Rata Mobil Seperti Ini Teman Teman Itu Dapat Dari Papua Biasanya Oh Kok Gitu Kenapa Emang Di Papua Sejarahnya Saya Gak Tau Kenapa Bisa Ada Di Papua Mobil Aneh Aneh Gini Dari Papua Tiba Tiba Dari Papua Dan Ini Resmi Semua Surat Surat Ada Komplet Dari Papua Kemudian Beredar Di Kota Kota Lain Di Indonesia Ini Kurang Lebih Salah Satu Contohnya Starlet Dua pintu Asli Gitu Karena Sekarang Sudah mulai Ada yang custom Jadi Beli Beli panel-panelnya Beli parts Pintunya Sendiri Terus Bagian belakang Juga Kemudian Dari basic Starlet lokal Diubah Jadi dua pintu Itu kan Gak Gak Ori Ini yang Ori Nah ini Kalau yang Model Kayak ginian Dua pintu Dan Ori Kira-kira Populasi Di Indonesia Ada berapa unit Mas Sampai Mungkin 50 50 Kayaknya Gak sampai Di bawah 50 Nah Kan Langka Kira-kira Harganya berapa Kalau Harga Yang Ori Seperti Ini Saya Sebut Aja Kisarannya Mungkin Bisa Sekitar 300 Sampai 400 Mungkin Sekarang Karena Jadi Rebutan Collector Dan Kebetulan Owner-owner Biasanya Gak Mau Ngejual Jadi Ya Harga Akhirnya Relatif Angkanya Gelap Oke Mas Ini Bisa Tolong Dijelaskan Beda Apa sih Versi Indonesia Satu Kalau Secara Eksterior Sudah Pasti Pintunya Dari depan Ada 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 Yang Ini Ada Yang Beda Gak Sama Versi Indonesia Kalau Dari Depan Kebetulan Semua Sama Sama Ya Dengan Versi Indonesia Cuman Yang Soalnya Jepang Versi JDM Ini Warna Apa Bampernya Satu Warna Dengan Bodi Oh Oke Kalau Yang Indonesia Biasanya Hitom Doff Hitom Ini Sewarna Dengan Bodi Terus Kemudian Posisi Lampu Sen Lampu Sen Itu Lebih Kedepan Agak Maju Kalau Yang Versi Indonesi Agak Disini Kalau Eksterior Itu Sama Pintu Pintu Kemudian Di Belakang Ini Semua Mati Ya Bodi Mati Kurang Lebih Untuk Exterior Bedanya Disitu Kalau Bagian Belakang Gak ada Perbedaan Juga Mas Bedanya Gak ada Mas Ini dari Interior Versi Jepang Apa Bedanya Sama Versi Indonesia Mas Overall Kalau Dashboard Itu Kurang Lebih Sama Dengan Versi Indonesia Hanya Satu Ini Seperti Yang Versi 1000 Indonesia Ini Tidak Dilengkapi Oleh Jam Digital Oh Iya Kemudian Dapet Tape Model Jadul Terus Ini Ada Konsol Konsol Speaker Ini Hanya Ada Versi Jepang Ini Sebetulnya Dia punya Versi Turbo Nanti Bisa Kita Lihat Dengan Yang Versi Turbo Terus Ini Masih Single Seperti Yang 1000 XL Punya Indonesia Konsolnya Hanya Di Tengah Ini Tengah Sampai Belakang Terus Di Kalau Bisa Dilihat Ini Gak ada RPM Gak ada RPM Minimalis Ini Dari Sananya Aslinya Seperti Ini 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 Jok Udah Modif Jok Sudah Modif Oke Recaro Juga Ini Berapa Mas Kalau Recaro Seperti Ini Recaro Sekarang Bisa Sekitar 15 Sampai 20 Juta Kisaran Harganya Tergantung Kondisi Ini Ini Ada Tambahan Tambahan Buat Minum Cuppholder Cuppholder Unik Cuppholder Model Ditarik Diraci Ini Tambahan Aja Kurang Lebih Minimalis Ini Door Trim Standarnya Memang Standarnya Gini Ada Motif Garis Garis Begini Oh Ini Sebenarnya Senada Sama Jok Jok Belak Interior Aslinya Seperti Yang Jok Belak Jok Belak Cuma Ini Ada Pelag Nah Ini Salah Satu Yang Menarik Juga Starlet Capsule Starlet Capsule Ini bukan Lokal Nah Kalau Lihat Dari Bentuknya Sebetulnya Sama Seperti Versi Lokal Yang Tahun 95 Hanya Ini Versi Jepang 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 Di Starlet Iklan Dulu Lanjut Oke Kalau Di Starlet Kotak Yang Dua Pintu Tadi Soleil Nah Kapsule Itu Ada Soleil Juga Ini Namanya Soleil L Oke Beberapa Partenya Memang Agak Beda Apa Misalnya Ini Kalau Di Mesin Sebetulnya Ini Versi Jepang Jadi Dia Sudah Mesinnya Injection Om Oke Sudah Injection Seri Mesinnya 4A Kalau Yang Lokal Masih Carbo Ya Betul Ini Injection Rangkanya Itu EP82 Kalau Yang Lokal EP81 Sebenarnya Kalau secara Eksterior Enggak Jauh Bedanya Beda Jauh Cuma Mesinnya Ini Udah Injection Kebetulan Ini Ownernya Ada Disini Arde Siap Boleh Tanya-tanya Sejarahnya Mobil Gimana Sejarahnya Kok bisa Dapat Ini Ini Mobil Saya Bukan Punya Saya Oke Punya Saya Dari Mertua Saya Saya Diminta Melanjutkan Merawatnya Aja Melanjutkan Merawat Kemudian Beliau Dapat Ini Mobil Pertama Kali Dari Papua Dari Papua Tahun Kalau Saya Enggak Saya Enggak Tahun 2007 2008 Pekabar Dari Saudara Disana Ada Starlet Matic Injeksi Mau Enggak 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 Pake Lama Langsung Enggak Pake Mikir Enggak Pake Mikir Karena Mertua Suka Mobil Yang Agak Antik Lah Tau Enggak Kenapa Sih Kok Yang Jepang Jepang Ini Banyak Dari Papua Tau Enggak Kenapa Karena Yang Saya Tau Masih Bisa Ya Masih Waktu Jamannya Presiden Gus Dur Itu Mobil Mobil Import Itu Mobil Bekas Di luar Itu Masih 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 Satunya Lewat Papua Makanya Peredarannya Kebanyakan Di Papua Iya Betul Mungkin Bisa Kita Lihat Interuernya Boleh Lihat Interuernya Boleh Beda Bedanya Ini Tadi Dijelaskan Kebetulan Orang Orang Rata Rata Mungkin Tidak Banyak Tahu Bahwa Starlight Itu Ada Versi Matic Nah Ini Salah satu Contohnya Versi Matic Ya Om Ini Bisa Dilihat Di Nah Ini Shifter Matic Semua Bawaan Asli Kemudian Speedometer Juga Beda Sama Lokal Yang Versi Indonesia Ini Sudah Ada Cluster Matic Matic Itu Semua Masih Original Bawaan Ya Yang jadi Pembeda Di Speedometer Taka 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 Mata Hanya Langsung Ketepatan Bensin Dan Indikator Transmisinya Aja Ini Masih Door Masih Ori Aslinya Motifnya Untuk Bahan Job Ini Saya Mau cari Tahu Bahan Job Apakah Kain Atau Kholid Juga Yang Tapi Montif Pasti Sama Dengan Door Trey Boleh Dibuka Bagasinya Ini Bagasinya Kodeknya Sudah Gak Ada Ada Satu Yang Unik Sebetulnya Dari Mobil Ini Adalah Nah Mungkin Kalau Bisa Dilihat Ada Seatbelt Belakang Belakang Jadi Mungkin Regulasi Jepang Jadi Ini Kalau Di Teman-teman Starlight Ini Jadi Barang Langka Karena Kebetulan Kalau Versi Lokal Gak Dapat Ini Pembeda Dan Biasanya Ada Di Barang Yang Lumayan Dicari Gitu Oke Komardi Udah Pernah Ada Yang Nawar Tidak Nawar Kalau Ada Yang Nanya Pasti Saya Kembali Tawarannya Berapa Paling Gede Pernah Ada Nawar Berapa Terakhir Kalau Dari Saya Belum Terakhir Pas Waktu Masih Dipegang Mertua Mertua Saya Minta Dituker Sama Brio Baru Cuman Belum Berani Nawar Belum Berani Terus Jadi Sampai Sekarang Saya Jadi Berat Saat Ini Kamu Jadi Jadana Juga Belum Tentu Dapat Junita Lagi Nanti Nanti Ngeri Nonton Tiba Tiba Bawa Brio Brio Baru Dari Dealer Bisa Tuker Ini Ya Nantri Gak 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 Oke Oke Siap Terima Kasih Om Mamo Om Ardy Mas Nanti Teman Teman Jangan Di Skip Videonya Nanti Nanti Nanya Soal Komunitas ISC Sama Ketua ISC Chapter Jakarta Ikutin terus video sampai habis ya teman-teman Ya teman-teman Kalau tadi kita di awal udah ngomongin Panjang lebar soal Starlet dan juga ngeliat Modifikasi-modifikasi unit-unit yang Kebetulan lagi ada disini Sekarang gue pengen ngomongin Komunitas dari Starlet ini Ada Indonesia Starlet Club Langsung aja Ini di samping gue sekarang udah ada Om Yudi Siap Om Yudi sebagai apa nih om disini Komunitas ISC Saya kebetulan chapter Jakarta Ketua ISC chapter Jakarta Om bisa diceritain dulu gak sih Sedikit soal Latar belakang medirinya komunitas ISC ini Om Iya ISC itu berdiri di tahun 95 Tepatnya di bulan Februari Oke Jadi awalnya dari teman-teman yang punya kendaraan yang sama Unit yang sama Kemudian kita kumpul dalam satu area Dan ini berlanjut menjadi Dulu milis ya Masih milik list Kemudian sampai dengan sekarang kita berlanjut ke Komunitas Jadi dari tahun 95 Alhamdulillah bisa bertahan sampai dengan 2022 Udah 27 tahun Rumayan Sesuai dengan mobilnya juga udah tua juga Kalau bisa kan nih om ya Siapa tau yang nonton ada yang punya Starlight juga Pengen ikutan join ke ISC Jakarta Caranya gimana om? Caranya bisa pantau di Instagramnya Ada ISC Jakarta ISC Jakarta Nanti ada disini teman-teman Nanti di Facebook juga ada Itu silahkan aja pantau Jadwal Kop dari kapan Dateng aja bawa unitnya Kita ngobrol dulu Nanti kalau untuk administrasinya Ada form yang harus diisi Kemudian nanti akan kita berikan Stiker Stiker depan Stiker belakang Nomor lambung Dan uniform Oke Itu sih Sarat-saratnya yang penting dateng dulu Saratnya ikutin aja Saratnya dateng dulu Bawa unit Bebas unitnya Silahkan dibawa Yang penting Starlight Jangan mobil lain Jangan motor juga Bawa mobil lain beda dong Beda komunitas Nah ini Di samping kita sekarang Udah ada mobil Om Yudi Iya Bisa dijelasin gak Om Ubahannya kalau mobil Om Apa nanti sih Om Ini Starlight Capsule ya Om ya Kapsule Basicnya Dari depan dulu Om Ini basicnya Starlight Capsule tahun 97 97 97 Platformnya EP81 Ini Starlight lokal Saya hanya Memodifikasinya Gak banyak Saya ganti Cup mesin Cup mesin Ganti Pakai yang Bolong Yang GT Kemudian Front grill Saya ganti Oke Kemudian Ada penambahan Lampu samping Oh ya Kemudian Interior aja Gak banyak Berubah Boleh di intip Boleh silahkan Silahkan Oke Ayo kita lihat Teman-teman Mungkin bisa sambil dijelasin juga Om Boleh Boleh Kalau dari Boleh masuk Om Boleh Boleh Ya Saya dari sini aja Nah Kalau interior Apa aja nih Om Yang berubah Ya Pada dasarnya Konsep mobil saya Memang konsep Mobil harian Jadi Saya memang Tidak banyak Melakukan perubahan Dari segi interior Saya hanya Ganti Setir Dari setir standar Ke personal Three Spoke Kemudian Saya ganti Head unit Pakai Pioneer Double Dean Kemudian Saya ganti Jok pakai Recaro LX Yang slider Itu aja sih Kemudian Di belakang Saya tambahkan Third brake lame Itu Hanya sebagai Apa namanya Pemanis aja sih Seperti itu Ini door trim sama Joknya masih Ori ya Om Door trim Semuanya Ori Door trim Kemudian Kulit jok belakang Juga masih Orisinil semua Dashboard semua Dashboard semua Saya tidak ganti Saya cuma ganti Ini Setir Jok Aplikasi ke Double Dean Sama dengan Penambahan Twitter aja sih Oke Itu aja Siap 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 Terus Di depan kali ya Siar Nggak gerah juga Nanti Tom Tadi kan Kalau sama Om Amo Udah ngomongin Soal Starlet yang kotak Om Kalau yang Kapsul Om Sekarang Harga pasaran Berapa jam Harga pasaran Rentang produksinya Starlet kapsul Dari tahun 90 90 Sampai terakhir 98 Ada sih yang 99 Tapi hanya paper ya Kalau platformnya Tetap sama EP 80 Atau EP 81 Kalau kita bicara Harga terus terang Tidak ada range Yang pasti Artinya Tergantung dari Kondisi kendaraan Itu sendiri Kemudian Papernya Bener atau tidak Kelengkapannya Dan lain-lain Tapi memang Range-nya Range-nya Kalau untuk Yang seperti saya ini Tahun 9 Ini kita sebutnya Turbo Look ya Oke Turbo Look Atau kalau orang dulu Bilangnya Starlet Fantastic Itu sih Range-nya mungkin Sekitar di 60-an 60-65 lah Kurang lebih ya Kembali lagi Tergantung unit Cerat-cerat Betul Oke Karena yang Menurut saya Yang paling sulit Adalah Mencari kelengkapan Dari sisi interior Kalau buat saya Yang terpenting adalah Kondisi Keutuhan Kendaraan Jangan sampai Bekas tabrak Atau bekas Ya macem-macem Transiden Atau banjir Kemudian Kondisi interior Kalau mesin sendiri Menurut saya Lebih mudah Karena Ketersediaan spare partnya Masih Masih banyak Lumayan banyak lah ya Betul Kalau interior Cenderung lebih susah Nyari-nyari barangnya Sama biasanya Perintilan-perintilan Perintilannya Yang agak susah Jadi kalau kayak Semacam headlamp Kemudian cornerlamp Kemudian Foglamp Itu memang Memang Agak sulit ya Carinya Karena kan dari Produsennya sendiri Sebenarnya sudah Discontinue Sudah tidak Diproduksi lagi Tapi bukan berarti Tidak ada aftermarketnya Ada aftermarketnya Dengan Kondisi yang baru Tapi Produsennya berbeda Produsen berbeda Itu tergantung Pilihan kita sih Oke Comment Share juga ke temen-temen Kalian Biar makin banyak lagi Nonton video dari kita Terus juga di subscribe Channel kita Oke Terakhir Gue Novat Habib Amit Sampai ketemu di video-video Berikut ya Dadah Terima kasih